Halo guys, jadi kembali lagi bersama saya, Admin Dane, di channel Youtube kita, DanyMotor. Jadi kali ini ada project lagi nih, masuk lagi Yamaha S-Max, ada di depan. Jadi udah datang lagi nih, Yamaha S-Max, baru tadi siang ya? Eh, pagi apa siang sih? Jadi, ya itulah pokoknya baru datang, ini Yamaha S-Max yang terbaru, masih baru banget, baru turun dari dealer, juga baru turun dari towing. Jadi mau kita upgrade, ada segi part-part yang kita upgrade, jadi disini udah ada kali per depan, pake Brembo, yang 4P, yang grey. Terus, ini kali per belakang, tapi kardusnya aja, lagi di posis pasang. Terus, mas rem depan, juga diganti, pake RCS17, yang Korsakorta. Terus, yang kiri, diganti juga, pake RCS16, ini yang biasa ya. Terus, disini juga ada, mau di upgrade juga, air radiatornya nih, pake Gin S. Jadi dia, biar lebih dingin juga, air enak ya, biar gak gampang overheat. Kayaknya seger nih, siang-siang, minumnya ini, pake sebatu. Terus, disini juga ada, klakson juga, klakson, di upgrade juga nih, pake pihak yang slender, nih. Terus, disini udah ada kelakamannya nih, dari, ada rumah seekring, sama seekring, ini. Eh, rumah seekring, sama seekring, sama ininya juga nih, relay. Terus, bracket kali per depan, diganti juga, pake disc. Oh, buka. Iya, buka. Ini juga. Ini, bracket kali per depan, diganti, pake WR3. Jadi ini yang ukuran 300, disc 300. Jadi nanti, discnya juga di upgrade juga. Pake apa coba? Pake Brembo, mau di upgrade juga. Terus, disini minyak remnya, pake Brembo. Ini yang kemasan ekonomis. Biasa polo. Kemasan ekonomis. Terus, ini ada selang tabung, pake WR3. Ini warnanya cakep ya. Terus, tabungnya, diganti, pake Brembo. Eh, Brembo. WR3, yang besar. Ini, kanan-kiri. Terus, ini ada sweet rem juga. Ini, yang rehat halus. R3. Terus, disini juga ada lagi, bracket tabungnya juga diganti pake WR3 yang hitam. Ini, diganti. Terus, kita inti progressnya nih. Ini, jadi saya gak cindiran juga nih. Bersama, ada mekanik juga. Ini, Mas Nano. Mas Nano. Jadi, Ini lagi proses apa nih, Mas Nano? Pembongkaran mas rem, standarnya? Pembongkaran mas rem depan, yang akan kita ganti pake Brembo. Terus, ada juga, ek-kadeknya. Ini, mana nih sebelahnya? Oh, badan-badan hilang. Oh, badan-badan makan gitu. Lagi badan makan. Dahar. Jadi, Mas rem yang kiri juga udah dibongkar juga. Ini, sebagian bodi kanan, bodi kiri. Yang depan nih, udah-beda dibongkarin juga. Ini ada udah yang kepasang gitu nih. Ini udah kepasang nih. Ke kaliper belakang. Sama bracket-nya nih, wire tree juga. Dan ini selang rem. Juga lagi proses dicopot-copot. Lompot udah dicopotin. Terus, apa lagi? Langsung kita lanjut ke progress aja. Terus, apa lagi? Terus, apa lagi? Oke, jadi kali ini udah beres progress Yamaha S-Mag di samping kita nih. Yang habis kemarin. Wah, ada yang iklan dulu. Standard, standard. Standard, om. Nah, udah. Standard. Jadi, yang habis kita progress project dua hari kemarin nih. Gara-gara nunggu piringan. Jadi, ini udah selesai semua. Di depan nih, mas rem. Udah pake Brebo nih. Yang RCS 17 Corsa Cortana nih. Enak banget nih. Terus, tabungnya udah diganti. Pake wire tree. Merak wire tree. Dari wire tree nih. Terus, lang tabung juga udah pake wire tree juga. Terus, disini bracket tabungnya nih. Cakep banget nih. Wire tree juga. Terus, kita pindah ke kiri. Jadi, di kiri udah pake... Mas Rem Rembo. Yang RCS 16. Tabungnya udah diganti wire tree juga. Selang tabung wire tree. Sama bracket tabungnya wire tree juga. Terus, kita pindah ke mana dulu nih. Oh iya, selang. Selang juga udah diganti nih. Pake hell. Ini warnanya yang carbon ya. Terus, ke bawah. Jadi, ini... Kalibernya udah diganti. Pake Brebo 4P. Ini yang... Aksial. Nih. Ngomong-ngomong, panas juga ini. Panas. Mau pindah ke situ? Hah? Dan... Bracket kalibernya udah diganti juga. Pake wire tree. Terus, ini piringan depan nih. Udah diganti nih. Udah pake Brembo nih. Brembo tuh. Jadi, dia floating. Oh, tes kliuk dulu nih. Jadi, modelnya kayak piringan rusak. Cakep banget nih. Terus, kita pindah ke belakang. Ini belakang udah ada selang rem hell juga. Ini ngomong-ngomong ketutup juga ini. Nelplot. Terus, si kaliber belakang udah diganti. Pake Brembo nih. Yang 2P. Terus, bracket-nya juga digantinya pake merek WR-3. Jadi, nanti abis ini mau kita project apa lagi nih? Oh iya, shock. Shock-nya juga lagi kita indenin nih. Shock-nya nih. Shock-nya. Karena abis stock-nya lagi kita indenin. Terus, paling nanti sama kenalpot ya. Kayaknya kenalpot-nya masih standar. Kayaknya, gak afdol kayaknya kalau gak ganti kenalpot ya. Motor baru. Jadi, apa lagi? Kita mau review apa lagi? Udah. Udah. Jadi, bagi sobat DM yang mau jajan, mau service, atau mau modif-modif. Bisa langsung datang ke bengkel dan motor. Mau cuci juga bisa. Ini ada plus terus. Plus terus atau last terus. Terus, kalau misalkan mau tanya-tanya, bisa lewat Instagram. Bisa juga lewat WA. Di Instagram ada link 3-nya. Admin 1, admin 2, atau kodanya langsung. Terus, kalau misalkan, misalkan mager nih, pengen ke bengkel, hujan, atau panas. Bisa aja, beli lewat Tokped. Link-nya ada di Instagram juga. Beda. Jangan kemana-mana. Stand soon terus di YouTube channel kami, Danemotor. Terima kasih.